Intro Ya hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan Masih sehubungan dengan ya Tanggal 7 September kita merayakan Hari Raya Roshasana Saya kasih judul hari ini temanya Open Heaven Dari mulut kita membuka gerbang surga Dari mulut kita percaya sesuatu yang ilahi Yang kita perkatakan janji Tuhan, perkataan iman Itu membuat surga Tuhan, surga mencurahkan berkat yang ajaib Kita mau buka slide yang pertama Masuk di pay bed ya saudara Itu hurufnya seperti itu saudara Kalau kita lihat huruf pay itu saudara Itu seperti mulut saudara Lihat ya yang atas ya Kemudian pay atau pay itu Itu artinya mulut Bisa artinya kata, ekspresi, vokalisasi, ucapan, nafas Tapi saya mau berkata Dekade itu 10 tahun ya 10 tahun yang lalu Ya itu dekade mata, ayin ya Tapi dekade 10 tahun ini Ini mulai masuk tahun kedua nih Tahun yang lalu itu Pei Alep ya saudara Tahun ini adalah pay bed saudara Nah ini dekade 10 tahun ini Saudara Tuhan mau bicara Kepada gereja Tuhan umatnya Tentang mulut kita yang harus dijaga Saudara Dekade saya menyebutnya Dekade deklarasi saudara Dekade memperkatakan firman Jadi kalau ini kan masanya Kairosnya Tuhan Untuk kita memperkatakan firman Jadi kalau kairosnya Tuhan Kita lakukan dalam ketepatan jadi saudara Karena kairosnya dekade Untuk memperkatakan firman Dekade mulut saudara Dengan mulut kita menggarami dunia Bilangan 14.28 Katakanlah kepada mereka Demi Tuhan yang hidup Demikianlah firman Tuhan Bahwasannya seperti yang kamu katakan Apapun yang kita katakan Dalam hadirat Tuhan Di hadapan Tuhan Alkitab berkata Demikianlah akanku lakukan kepadamu Demikianlah aku akan perbuat Apa yang kau katakan itu Di hadapanku Di hadirat Tuhan saudara Ajaib ya Lanjut Dengan mulut Lanjut Dengan mulut ya Kita itu Sekali lagi kita Dekade memperkatakan firman Menyuarakan kebenaran Ayatnya tadi saya sudah bacakan Dan menyuarakan kebenaran Ayatnya di Amsal 8 Ayat 7 Karena lidahku mengatakan kebenaran Lidah kita harusnya mengatakan kebenaran Bukan Bukan hoax Bukan kebohongan Bukan Dusta Bukan kata-kata Yang menyesatkan Saudara Tapi Menyuarakan kebenaran Kitab Daniel berkata Ya orang benar Di akhir zaman ini Akan bercahaya Bersinar Katanya Seperti bintang-bintang di langit Yang menuntun orang Orang-orang di luar sana Kepada kebenaran Saudara Jadi Karena lidahku mengatakan kebenaran Dan kefasikan Atau kekejian Tidak ada pada lidahku Pada bibirku Ya Jadi nanti saya mau jelaskan Ini mulut tuh ngeri sekali Bahaya sekali ya Mulutnya kecil ya Dari anggota tubuh Ini mulut ini kecil Saudara Tapi mengerikan sekali Kuasanya besar Hati-hati Ya lanjut Dengan mulut Kita menentukan Nasib hidup kita Saudara Dengan mulut kita menentukan Banyak orang Saudara Siapa yang mau mencintai hidup 1 Petrus 3.10 Siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari yang baik Masa depan saudara mau baik Mau gilang cemerlang Alkitab berkata Ia harus menjaga lidahnya Jadi lidah kita bisa menentukan Masa depan kita Sangat menentukan saudara Ya Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat Dan bibirnya Terhadap ucapan-ucapan yang menipu Jadi hati-hati ya Menggunakan mulut kita Saudara Menentukan saudara Masa depan saudara Hari di depan saudara Kayak apa Benar saudara Amsal 18.21 Hidup dan mati di kuasa lidah Siapa suka menggemakannya Akan makan buahnya Kamu ngomong apa Kamu makan buahnya Ngomong yang jelek Makan buah jelek Kejelekannya akan terjadi Ngomong yang baik Ngomong yang ajaib Terjadi keajaiban itu Dalam hidup kita saudara Jadi saudara yang namanya kritik Caci maki Gerutuan Ya Perdebatan Perselisihan Pertengkaran Adu mulut Argumentasi Ngotot-ngototan Saudara itu dosa Semua dosa karena lidah Dosa lidah Saudara mengerikan Nah Salah satunya Kebanyakan dosa orang itu Salah satunya adalah Dosa karena lidah Karena lidah saudara Ngeri ternyata saudara Di survei ternyata Dosa karena lidah ini Berbahaya sekali saudara Dan kebanyakan Yang dilakukan Orang-orang Dosa karena lidah Saudara Jadi ngeri ya saudara Hati-hati dengan lidah kita Lidah Itu anggota tubuh Yang tadi saya katakan Anggota tubuh yang Keliatannya kecil ya Tapi ini paling berkuasa Saudara Kita punya anggota tubuh Punya tangan Punya kaki Tapi lidah ini Anggota tubuh yang berkuasa Alkitab yang berkata loh saudara Kenapa saudara Karena Dari Sini loh dengerin ya Liatin ya mulut nih Coba saudara Pegang mulut saudara Dari sini Saudara mulut ini Keluar roh Roh apa yang saudara Keluarkan Kalau roh saudara Pait Keluarnya Kata-kata pait Kata-kata caci maki Kalau roh saudara Manis Yang keluar Kemanisan Kebaikan Cinta kasih Saudara Jadi Akhita berkata Kuasa hidup Dan mati Terletak Di lidah Ngeri ya saudara Hati-hati saudara Lidah saudara Menentukan saudara Mati atau hidup Mengerikan saudara Saya mau Ngomong ini Semua Pelayan-pelayan Tuhan Yang mulutnya Bocor dimana-mana Dan mulutnya Kayabeo Saudara Waktu saya pelajari ini Saya bertobat Setiap kali sebelum Saya menyampaikan firman Tuhan Firman itu sebenarnya Seperti pedang bermata dua Saudara Jadi Ditujukan ke orang lain Tapi ditujukan juga kepada saya Saudara Itu membelah Saudara Di roh saya Saudara Di roh dan jiwa saya Membuat Menyingkapkan Siapa saya Begitu saya Banyak sekali yang salah Dan keliru Loh bu Tapi bu Ya bertobat-bertobat Nanti ngelakuin lagi Saudara Tiap kali Kita tuh tanpa menyadari Kita sering berbuat Keliru dan kesalahan Sering banget Manusia kalau dihitung ya Ada survei membuktikan ya Secara psikolog katanya Kejiwaan Manusia tuh Dalam sehari bisa melakukan Kesalahan katanya Berapa ratus Kali saudara Bahkan ada yang ribuan Saudara Bayangin saudara Waktu ngomong Waktu berpikir Bertindak Saudara Tapi Tuhan berkata Tapi Tuhan berkata Tuhan itu mau Kalau kita bertobat Tiap kali bertobat Kita minta ampun Tuhan adalah Allah yang adil Dia akan mengampuni kita Tapi artinya Bertobat 13 berkata Kamu adalah garam dunia Dengan apa Kamu menggarami Orang-orang sekelilingmu Kalau kamu tawar Katanya Kalau garam tawar Diinjak-injak orang Saudara Kamu adalah garam dunia Mewarnai Memberi terang Memberi rasa Memberi sesuatu yang Sedap Yang enak Gitu loh saudara Ya masakan tanpa garam Kan gak enak Saudara Tawar Dengan mulut Kita menggarami dunia Saudara Perkataan yang membangun Perkataan yang memotivasi Itu menggarami Saudara Perkataan yang menghidupkan Itu menggarami Saudara Perkataan yang memberkati Banyak orang Saudara Dengan mulut Jadi Tadi saya lupa mengatakannya Saudara Sebenarnya Tuhan itu Rindu banget Ya saudara Perkataan kita itu Berubah Saudara Tuhan rindu Perkataan kita Berubah lebih dahulu Sebelum Tuhan membebaskan kita Dari masalah-masalah kita Jadi ada banyak orang Yang kalau bilang Tuhan kenapa Masalahku gak selesai-selesai Salah satunya Tergantung dari mulutmu itu Apa yang keluar dari mulut Berasal hati Berarti hatinya yang gak beres Saudara Selesaikan dulu Perkataanmu itu Harus berubah Baru aku menyelesaikan Masalahmu Problem-problemmu Lagi ya Dengan mulut Alkitab berkata Matius 16-19 Kita membuka gerbang surga Dengan mulut Kita menutup Gerbang neraka Matius 16-19 Kepadamu Aku berikan kunci Kerajaan surga Bayangkan saudara Di mulut ini Ada kunci kerajaan surga Saudara Apa yang kamu Ikat di dunia Terikat di surga Yang kamu Lepaskan di dunia Terlepas di surga Jadi Mulut kita ini Open heaven Membuka gerbang surga Mulut kita Saudara Kalau mulut kita Ngucapin Terus yang jahat Ngucapin terus Saudara Perkataan Perkataan Menjatuhkan orang Saudara Saudara Sedang mengundang Membuka pintu neraka Kebalikannya Saudara Saudara Membuka pintu neraka Roh akan begitu banyak Masuk dalam diri saudara Saudara marah-marah Saudara menggerutu Mencacimaki orang Menyumpah serapahi orang Itu saudara Sedang membuka Gerbang neraka Saudara Jadi ngeri banget Saudara Katakanlah Sesuatu yang positif Katakanlah Yang membangun Iman kita Katakanlah Perkataan Firman Tuhan Ketika Saudara Sedang dikelilingi Kegelapan Amin Saudara Sedang ditekan Satu masalah Sedang dikelilingi Kegelapan Intimidasi Ngomong terus Yang jahat Katakan Firman yang hidup Amin Katakan Firman yang hidup Saudara Wahyu 12 11 Berkata Demikian Dan Mereka Mengalahkan Dia Mereka itu Saudara Dan saya Gereja Tuhan Saudara Mengalahkan Dia Dia itu Kalau saudara Baca di Wahyu 12 Itu bicara Tentang pendakwa Yaitu Iblis Yang mendakwa Kita Pagi Siang Dan Malam Saudara Mereka Gereja Tuhan Mengalahkan Si pendakwa itu Yang Ngoceh Terus Yang Mengintimidasi Kita Terus Dengan Apa Katanya Dikalahkan Kenapa Perkataan Kesaksian Kita Perkataan Kesaksian Kita Saudara Ya Salah satunya Itu Juga Yang tidak Mengasih Nyawanya Mengalahkan Dengan Ya Tapi saya Bicara Tentang Mulut Soalnya Perkataan Kesaksian Kita Mengalahkan Saudara Pendakwa Kita Intimidasi Jadi Sekali lagi Iblis Dikalahkan Oleh Perkataan Kesaksian Kita Oleh Apa Yang Diucapkan Kita Kebenaran Kebenaran Yang Diakui Kebenaran Yang Diakui Firman Tuhan Yang Rema Dalam Hidup Kita Apa Yang Diakui Di Mulut Kita Itu Sangat Penting Banget Apa Yang Diakui Di Mulut Kita Itu Sangat Penting Banget Saudara Hati-hati Saudara Karena Itu Jadi Waktu Yesus Ditangkap Sampai Mati Di Kayu Salib Yesus Mengalami Penderitaan Penderitaan Itu Menurut Saya Di Fisik Di Roh Di Jiwa Terus Sili Berganti Saudara Menurut Saya Yesus Itu Sudah Ngalami Semuanya Komplit Saudara Shock Terapi Saudara Artinya Jiwanya Mentalnya Terus Dihabisi Saudara Dibunuh Karakternya Dihabisi Mentalnya Saudara Tetapi Yang ajaib Saudara Kalau Nanti Kita Baca Ayatnya Yesus Ini Tidak Boleh Emosi Dan Yesus Ini Yang ajaib Mengendalikan Emosinya Dengan Luar biasa Ketika Dia dihina Dicemokan Bahkan Ditampar Diludahi Bahkan Yang sangat Miris Dicabut Yang janggutnya Saudara Dijadi bahan Tertawaan Yaitu yang tadi Saya tertawa getir Dijadi bahan Tertawaan Lelucon Dicabut Janggutnya Saudara Tetapi Yesus Tetap Harus Diam Mengendalikan Emosinya Demi Rencana Bapaknya Yang sempurna Terjadi Atas Dunia Ini Mari Saudara Kalau kita Mengalami Sesuatu Yang menekan Menyesakan Cemo Sindiran Gerutuan Atau apapun Mari bertahan Untuk berdiam Saudara Demi Apa Saudara Rencana Bapak Dalam Hidupku Destiniku Supaya Sampai Demi Apa Demi Saudara Indonesia Diselamatkan Mari kita berpikir Kedepan Saudara Seperti Yesus Demi Rencana Bapaknya Di surga Atas bumi Ini Saudara Dan kemudian Sampai digantung Di kayu salib Yesus Masih dialog Seseorang Berkata Begini Sambil Ketawa Eh kamu anak Allah Buktikan Buktikan Turun Turun Kalau kamu benar Anak Allah Kamu kan berkuasa Hebat Buktikan Saudara Menurut saya Detik itu Kalau Yesus Berkata Ya aku turun Habis kita Saudara Tapi yang ajaib Yesus Tetap Diam Yesus Tetap Tidak Ngomel Atau ngomong Eh lu jangan kurang ajar Ya mulut kamu Mungkin kalau saya Maaf ya Saya dikatakan oleh orang Saya tuh pengen ngomong Ke orang ini Eh berhenti ya mulutmu Jangan kurang ajar Hati-hati ya Pengen gitu Saudara Tapi saya belajar Waktu saya membaca Kisah ini Saya diberkati banget Kemudian Ketika Saudara Lihat perjalanan Yesus Saudara Ini ada di bagian Yang sangat krusial Saudara Sangat menentukan Titik yang berbahaya Sebenarnya Saudara Yesus Dalam hidup Yesus Saudara Sebagai manusia Ini benar-benar Sangat menentukan Yesus salah ngomong Salah ngucap Habis Saudara Rencana Bapak Ambiar Saudara Tapi yang ajaib Sampai detik terakhir pun Yesus tetap Dapat Mengendalikan Emosinya Luar biasa ya Luar biasa Kita ini harus Benar-benar Belajar Teladan Yesus Tuhan kita Saya berkata Saudara Dengan bangga Saya menjadi anak Tuhan Tuhan Seperti Yesus Tuhan yang kita sembah Amin Gak ada Saudara Gak ada Dia sudah menebus Semuanya Dan dia melakukan Semuanya Teladannya Segala yang dia buat Acai pengorban Hanya lebih lagi Dasyat Saudara Yesus bisa memanage Emosinya Sebegitu rupa Saudara Kita benar-benar Harus minta Pertolongan Roh Kudus Kita bisa memanage Emosi kita sendiri Minta Anugerah Tuhan Saudara Ayatnya Saudara Matius 27 11 Oh sorry Ya Mungkin di luar ini Matius 27 11 Jadi Saya tuh Waktu bikin ini Saudara Tiba-tiba Saya baca buku Dan saya berdoa-berdoa Keluarlah Cerita ini Saudara Jadi di luar itu Lalu Yesus dihadapkan Kepada wali negeri Dan wali negeri Bertanya Kepada Tuhan Yesus Engkau Kah Raja Orang Yahudi Jawab Yesus Engkau sendiri Mengatakannya Lanjut Tetapi Atas tuduhan Yang diajukan Imam-imam kepala Dan tua-tua Terhadap dia Ia tidak Memberi jawab Apapun Perhatikan Saudara Yesus tetap Diam Yesus tidak Memberi jawab Apapun Berarti Yesus Diam Membungkam Menutup mulutnya Lanjut Ayat 13 Sorry ya Saya belum ngomong Ayatnya berlanjut Maka kata Pilatus Kepadanya Tidakkah engkau dengar Betapa banyaknya tuduhan Saksi-saksi ini Terhadap tuduhan Saksi-saksi ini Terhadap engkau Lanjut Ayat 14 Maksudnya Tetapi Yesus Tidak menjawab Suatu Katapun Sehingga Wali negeri itu Sangat heran Jadi ya saudara Yesus Tetap Mulutnya gak bocor Saudara Mulutnya tetap Diam Nah ada terjemahan Terjemahan lainnya Saudara Saya suruh Seseorang buka Dikatakan Saudara Bentar ya Terjemahan lain Pokoknya intinya Saudara But He held His peace Kalau Diterjemahkan itu Yesus Tetap Berpegang Pada Damainya Yesus Yesus tetap Damai Yesus tetap Tenang Saudara Jadi meskipun Tuduhan Tuduhan Waktu itu Saudara Orang-orang Mencibir Menuduh Kalau Alkitab Saudara Baca Alkitab Tuduhannya Sebenarnya Banyak sekali Yang gak benar Saudara Dituduh terus Yesus Didesak terus Tapi Alkitab Berkata Yesus tetap Berpegang Ada terjemahan lain Mengatakan Yesus tetap Berpegang Pada damainya Yesus artinya Tetap Tenang Tetap Damai Saudara Jadi dengan Kata lain Ya Saudara Mulut Tuhan Yesus Gak bocor Coba kalau Mulut Tuhan Yesus Bocor Persoalannya Kan kacau Saudara Saya percaya Itu kata Sampai Yesus setia Sampai akhir Itu gak jadi Saudara Yesus gak setia Sampai akhir Bisa jadi Saudara Kita harus Belajar Menutup Bulut kita Menahan Emosi Saudara Memanage Emosi kita Dengan Pertolongan Roh Kudus Karena gak ada Satupun yang mampu Saya mau katakan Gak ada yang mampu Gak ada Jadi kalau Saudara Bocor Mulut Saudara Kan kena Masalah Bapak itu Seduluh Kotba Bagus sekali ya Tentang Memperkatakan Firman Sampai Ilustrasinya Dan cerita Orang Kenyataan Kesaksian Orang yang Sakit Kanker Itu Sembuh Sampai yang Dari rambutnya Botak Saudara Nangadep Kaca Ngomong Terus Jadi rambutnya Saudara Kena sakit Kanker Dia datang Juga salah satunya Ada orang yang Tentang Rumahnya Mau di Apa Mau Kalau gak Mau di Sitabang Gimana Pokoknya Utang Saudara Dengan Memperkatakan Firman Dia datang Waktu itu Kita bikin Dicking Shopping Saudara Wih KKR luar biasa Yang datang Banyak sekali Saudara Dan itu Kotba Memberkati Banyak orang yang Bertobat Banyak orang yang Praktekin Soal memperkatakan Kata Papetusia Beo Itu Burung Beo Kalau mulutnya Bocor Itu mahal Harganya Tapi manusia Kalau mulutnya Bocor Murahan Saya bilang Murahan Saudara Murahan Gak dianggap Saudara Habis hidupnya Saudara Gak laku Menurut saya Jadi saya mau Beritahu lagi ya Saudara Ini hati-hati Masalahnya Saudara Setan ini Sering banget Memancing Saudara Dia akan coba Memancing Hati kita Dia akan coba Mendesak kita Mengutik-utik Ayo kamu Balas Ayo kamu Ngomong Ayo kamu Lawan tuh Ya itu Saudara Saudara Ini hati tuh Ngeri banget ya Begitu gak terima Saudara Ini mulut Ngeri banget Saudara Dipancing Sama setan Saudara Kalau begitu Udah gak terima Saudara Omongan orang Menyakitkan Yang menyakitkan Oh itu saya Saya begitu Saudara Saya sudah bilang Berulang kali ya Saya nih saudara Kalau sudah hidup saya Hati saya Wah gak beres Saudara Marah Saya ini cuma datang Hadapan Tuhan Saya berdoa Saya bilang Tuhan Ini hatiku gak beres nih Aku gak beres nih Tuhan Aku marah nih Tuhan Kan sering tuh Saudara ditegur orang Atau saudara Ngadapi sesuatu ya Lihat Mungkin ada hal Yang gak berkenan Dan hal yang gak Saudara harapkan Terjadi Ada suatu yang Menjengkelkan Marah Pahit Benci Jengkel Saudara Selesaikan di roh Saya belak-balik Ngomong saudara Selesaikan di roh Saudara Ngomong sama Tuhan Berdiam diri sama Tuhan Jujur terbuka di hadapan Tuhan aku pahit Tuhan Aku marah Tuhan Sama si A Aku marah sama ibu Linda Tuhan Ibu Linda galak Ngomongin gini-gini Pemimpin Nah begini-gini Ngomong-ngomong Di hadapan Tuhan Saudara Alkitab berkata Tuhan akan Membuat Kebenaranmu itu Dinyatakan Sebagai terang Kalau engkau bisa Mengendalikan mulutmu Mengendalikan emosimu Nanti Tuhan yang bela Saudara Tuhan akan membuat Kebenaranmu Dinyatakan sebagai terang Akhir artinya apa Tuhan membela Tuhan menyatakan Kebenarannya Yesus teladan yang luar biasa Jujur saudara Dalam keadaan Tuduhan-tuduhan Yang menyesakan dada Otomatis menurut saya sih ya Otomatis orang itu Susah banget Untuk tutup mulut Jadi ada banyak orang Yang problem Masalahnya belum tuntas Sebenarnya kenapa sih Karena bocor di mulut Coba ngomong kanan-kiri Hati-hati Jangan bocor mulut ya Jangan bocor mulut Minta pertolongan roh kudus ya Ini yang kita ngomongin Bener loh Saudara Saya enggak Saudara lip service Atau cuman Ada orang kan gini ya Kalau ketemu Hei baik-baik ya Anakmu gimana Saudara Ada orang yang kan gitu ya Saudara Maksudnya sih memang baik Bagus Tapi ada yang suka Pura-pura gitu ya Jadi Kalau memang saya ngomong Perkatakannya Perkatakan dengan benar Dan jujur gitu Maaf ya Saya modelnya orangnya gini ya Karena saya ini karunia nabi Jadi begitu Saudara Karunia nabi itu Kalau ngomong Ya-ya Enggak-enggak Saudara Jadi sekali lagi Ajaib Ada damai Tuhan Yang luar biasa Sehingga Yesus itu Ada damai Yesus Yang luar biasa Sehingga Yesus itu Dikatakan Kalau saudara Nanti kita buka lagi Di Alkitab Ternyata Yesus Kenapa bisa begitu Yesus punya roh pengertian Nah roh pengertian ini Penting banget Saudara Saya begitu Punya roh pengertian Kepada suami saya Dulu saya selalu Ya menuntut suami saya Kenapa begini-begini Begitu Tuhan bukakan Ini loh Aku kasih lihat Seperti film Masa kecilnya dia Masa kecilnya Pak Petrus beliau Tiba-tiba timbul Roh pengertian Dalam Yesaya 11 Ayat 2 Bisa dibuka Roh Tuhan Ada pada Tuhan Yesus Roh hikmat Roh pengertian Nah jadi Yesus ini Punya yang namanya Roh pengertian Tetapi Roh pengertian itu Bentuknya apa sih Seperti apa Kita buka dalam Amsal 17 Ayat 27 Dan 28 Lanjut Amsal 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 Ya 17 Jadi bentuknya Roh pengertian Yang Yesus miliki apa nih Orang yang berkentahuan Menahan perkataannya Orang yang berpengertian Jadi kalau orang punya Roh pengertian Berkepala dingin Nah kata berkepala dingin Dalam bahasa Inggris ya saudara Itu Cool spirit Cool spirit saudara Cool spirit saudara Rohnya teduh Rohnya adem Rohnya tenang Enggak emosian Enggak gampang meledak Seperti saya Enggak saudara Jadi roh pengertian Itu seperti itu saudara Cooling down Jadi Yesus ini Cool man saudara Ya orangnya tuh Tenang Relax Tapi hatinya tuh Teduh Damai Dia ajak ngomong Juga enak Anak kecil aja Katanya suka banget Sama Tuhan Yesus Lari mendekati Yesus Nah kemudian Amsal 17 ayat 28 Dikatakan Juga orang bodoh Akan disangka bijak Kalau Ia berdiam diri Dan disangka Berpengertian Kalau dia Mengatupkan bibirnya Jadi Saudara Sekali lagi Saudara Kalau saudara Ingin dikatakan Berpengertian Ya saudara Belajarlah Mengatup bibir kita Saudara Jangan buru-buru Alkitab mengatakan Jangan buru-buru Mengeluarkan perkataanmu Ada orang Yang perkataannya Ya Pak Petus bilang Hati-hati lolin Jangan keceplosan Katanya gitu ya Kemrucut ngomong gitu ya Atau Alkitab berkata Mulutnya terlanjur Nah itu Hanya satu tempat Yang paling aman Di hadirat Tuhan Kesembuhan terjadi Di hadirat Tuhan Saudara Lari ke Tuhan Saudara Hati-hati Dalam banyak bicara Akan ada kesalahan Hambat Tuhan ini berkata Prinsip hidupnya Silent is golden Diam itu emas Itu ada pepatah lagu Begitu ya saudara Diam itu emas Saudara Lanjut ya Lanjut Satu romawi Yang diucapkan mulut Meluap dari hatinya Jadi Bagaimana Mulut kita bisa bocor Dari apa saudara Lukas 6 etat 5 Orang yang baik Mengeluarkan barang yang baik Dari perbendaraan hatinya Saudara Perbendaraan hatimu itu Apa sih isinya Saudara Sampah Kotoran Sumpah serapah Kutuk Caci maki Kecewa Kepahitan Dan orang yang jahat Itu mengeluarkan barang yang jahat Dari perbendaraan hatinya Jadi berasal Dari Hati Saudara Karena yang diucapkan mulut Berasal dari hati Jadi saudara Hati-hati Saudara Itu semua Saudara Akar dari bocor mulut Saudara Itu berasal dari hati Salah satunya hati yang berontak Saudara lihat Saudara Datang Korah dan Abiram Menuntut Tidak puas dengan pemimpin Marah dengan pemimpin Hukumnya gak tau tuh Kalau Ngomongin pemimpin Hukumnya gak ngerti Bodoh banget Kalau menurut saya Anak-anak Tuhan yang gak ngerti Sama aja melawan Tuhan Karena hamba Tuhan Juga wakil Tuhan Saudara melawan orang tua juga Otoritas diatas kita Melawan otoritas diatas kita Hukumnya Ngeri saudara Nah saudara Kita itu ya saudara Dari Rosasana Sampai Yom Kipur nih Ini tanggal 12 ya saudara Kita sebentar lagi Yom Kipur Ada 10 hari jaraknya saudara Yom Kipur puncaknya saudara Dimana saudara Itu adalah hari pendamaian Nah di dalam pendamaian Kalau hati kita gak beres Gak bisa saudara Tuhan mau hati kita berbalik Bertobat Hati kita Berbalik kepada Tuhan Sikap hati kita dibenarkan dulu Saudara Motivasi hati kita diluruskan dulu Saudara Yom Kipur pendamaian Kalau hati kita Sikap hati kita benar Kalau hati kita beres Itu pendamaian terjadi Saudara Tuhan putihkan Clear Dibersihkan saudara Clear and clean Bersih saudara Makanya orang Israel ya saudara Yom Kipur itu Mereka tunggu-tunggu Karena mereka tahu Ada begitu banyak Dalam satu tahun mereka berdosa Mereka melakukan banyak kesalah Mereka menangis Bertobat Saudara Berpuasa merendahkan diri Sebelum Yom Kipur Saudara Minta anugerah Tuhan Melepaskan Mebebaskan Tapi sebaliknya Kalau saudara gak bertobat Sikap hati saudara gak benar Itu menjadi penghukuman Mereka percaya itu loh saudara Mereka percaya itu Mereka pegang kitab Taurat Mereka pegang satu kitab lagi Apa itu namanya Saya lupa ya Mereka pegang saudara Nah saudara Lanjut ya Lanjut Tuhan itu saudara Melihat hati Tuhan itu menilai Tuhan itu menimbang Tuhan itu mengukur Tuhan itu menghitung Jadi kalau ada orang gini Eh biarin aja Saya memang jengkal Om orang itu Orang itu nyakitin saya banget kok Saudara Terus ngomongin 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 saudara Dengar ya Kita berkata nih Jangan seperti ini Jangan seperti ini saudara Satu kali Bangsa Israel itu Mengerikan sekali mulutnya Bilangan 14.22.23 Semua orang yang telah melihat Kemuliaanku Dan tanda-tanda mujijat Yang Tuhan perbuat di Mesir Bayangin saudara Ini bangsa Israel nih Sudah lihat mujijat Tuhan Kemuliaan Tuhan Sama hidup kita juga Kita udah diselamatkan Kita dari lumpur dosa Kita dari segala yang jelek Dalam hidup kita Udah diselamatkan Dibebaskan Disebukan Eh kita berbuat Yang ngeri lagi saudara Melalui mulut kita Bangsa Israel ini Sepuluh kali Grutu Marah Mengomel Komplen Apalagi lah Teluh Mengeluh Mengeluh terus Telah sepuluh kali Mencobai aku Katanya Dan tidak mau mendengarkan Suaraku Please ya saudara Hati yang bertobat itu Ketika kita dengar firman Tuhan Ketika Tuhan bicara Hati kita bertobat Menangis Jangan sampai Keraskan hati kita Enggak mau bertobat Saudara Enggak dengar suara Tuhan Pastilah Tidak akan melihat Negeri yang kujanjikan Dengan bersumpah Kepada nenek moyang mereka Semua yang menista aku Semua yang menista aku Tuhan bilang Tidak akan melihatnya Jadi saudara Bangsa Israel itu Saudara Bayangkan Yang segitu banyak Saudara Mengerikan sekali Menista Tuhan Lanjut ya ini Bilangan 14 Saudara baca itu Buka bagus sekali Saudara Lanjut Dua Romawi sekarang Lanjut Slide nya Kita harus punya Sikap hati yang benar Supaya terjadi pendamaian Di Yom Kipur Amin Sikap hati yang benar Apa saudara Jangan Bersungut-sungut Bilangan 14 Ayat 2 dan 3 Maka bersungut-sungut Semua orang Israel Bayangin saudara Begitu banyak orang Bersungut-sungut pada Tuhan Kepada Musa dan Harun Orang Israel ini Ngamuk sama Musa dan Harun Dan segenap Umat itu Berkata kepada mereka Nih ngomongnya gini nih ya Saudara Keliatannya asal Mengucap Ini Dipegang iblis loh saudara Apa yang saudara ngomong Ya hati-hati loh Dipegang iblis Saudara Yang saudara akui Dipegang sama iblis Dituntut iblis Saudara Ah sekiranya Kami mati Di Tanah Mesir Atau di Padanggurun ini Saudara Gue baca Alkitab ya Alkitab menulis loh Berapa banyak Saya lupa itu Saya gak Coba cari di Alkitab Dihabisi Tuhan Satu generasi Bahkan dikatakan Habis saudara Satu generasi Habis Dihabisi Tuhan Saudara Gara-gara mulut Saudara Bersungut-sungut Saudara Makanya kebanyakan Dosa orang Kristen Yaitu mulut Saudara Yang paling banyak Itu mulut Ya Kita berkata Mengapakah Tuhan membawa kami Ke negeri ini Saudara ngomel Tuhan Kenapa sih Hidupku kayak gini terus Tuhan tega Tuhan gak edil Tuhan jahat Nah saudara Hati-hati ya saudara Hati-hati ngomong sama Tuhan Ngomong kepada Tuhan Ngomong tentang Tuhan Hati-hati saudara Saya ini baca buku John Riffrey Saudara Takut akan Tuhan Ngeri banget saudara Banyak orang Kristen Yang gak takut sama Tuhan Katanya Lagi ya saudara Mereka tewas oleh pedang Supaya Eh sorry Tuhan membawa kami Supaya kami tewas oleh pedang Dan istri-istri Seanak-anak kami Menjadi tawanan Bukankah Lebih baik kami pulang ke Mesir Ada banyak orang gini Ah Ngapain jadi anak Tuhan Mana janji Tuhan Mana katanya Tuhan Gini-gini Ah mendingan aku Kembali hidup yang lama Buktinya aku berbuat baik Hidupku gak semakin baik Mendingan aku berbuat dosa aja Malah orang dosa Kok baik-baik semua Oke-oke semua hidupnya Nah saudara Lebih baik kami pulang ke Mesir Ngeri saudara Ngeri sekali saudara Apa yang terjadi saudara Bilangan 14 Akhirnya Tuhan berkata Menurut saya Tuhan sudah menahan dirinya Tuhan punya itungan Tuhan punya cara Tuhan punya kedaulatan Tuhan punya waktu Tuhan punya Ya Ya Tuhan mengukur semuanya Tuhan melihat semuanya Setelah Tuhan menghitung semuanya Mengukur Sepuluh kali kamu mencoba aku Tuhan sudah gak tahan Katanya kepada mereka Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Bahwasannya Seperti yang kamu katakan di hadapanku Demikianlah aku lakukan kepadamu Apa sih yang diomongin bangsa Israel Tuhan mati aja di padang burun Terjadi gak? Terjadi saudara liatin Nah apa yang kau katakan Di hadapanku Aku lakukan loh Kamu kata yang jelek Ya aku lakukan Kamu kata yang baik Terjadi Ini bangsa Israel Ngomong yang jelek terus Saudara Kita berkata di padang burun ini Bangkai-bangkai Mau akan berhantaran Ngeri saudara Tuhan ngomong gini Yakni semua orang Di antara kamu Yang dicatat Semua tanpa terkecuali Yang berumur 20 tahun ke atas Ini orang ya 20 tahun ke atas Itu bicara Sudah Ya kalau bangsa Israel itu Umur 20 tahun itu ya saudara Sudah masuk di ketentaraan Saudara Kita menulis Kalau saudara baca Yang berumur 20 tahun Katanya masuk di militer Perang saudara Jadi orang-orang sebenarnya Sudah ngerti saudara Ini banyak orang Kristen yang begitu Banyak banget Sudah ngerti firman Sudah ngerti kebenarannya Tapi Ya itu Mengerikan saudara Dicatat loh Dicatat loh sama Tuhan loh Umurnya segini ya Ini orang yang ngomel terus Barangkali ya saudara Pelayan Tuhan Sudah doa peperangan Sudah penginjilan Mulutnya Bocor telut Jahat mulutnya Denger ya saudara Karena kamu telah bersunggut-sunggut Kepadaku Bahwasannya kamu tidak akan masuk Negeri yang aku janjikan Tidak akan masuk saudara Tolong catat ya hari ini ya saudara Hati-hati ya saudara Tidak akan masuk negeri yang aku janjikan Kuberikan Akan kuberi kamu diami Kecuali Kaleb Dan Joshua Jadi Kaleb dan Joshua ini saudara Ajaib saudara Tuhan memberikan Kepada setiap orang Apa yang Mereka akui Mereka mengakui Ah mati aja di Padanggurun Ya aku berikan kepadamu Apa yang kamu akui Tapi Kaleb yang Kaleb dan Joshua Hanya Kaleb dan Joshua Masuk ke tanah perjanjian Tapi orang Israel Satu generasi Mati di Padanggurun Saudara Mengerikan saudara Mengerikan Nah saudara hati-hati Apa yang kita akui di mulut kita Saudara Ucapan-ucapan kita Itu sangat penting Kita berkata Tuhan Tuhan jagai aku Di pintu bibirku Engkau Jagai aku Di pintu bibirku Engkau berjaga Tuhan Saudara pikir Cuma Tuhan yang jagain Iblis itu juga Saudara Sudah Saudara Sudah ada disitu Saudara Artinya Kalau saudara Pinyang salah Iblis juga menuntut Saudara baca di Alkitab Iblis terus mendakwa Ayub aja di dakwa Jadi saudara Jangan mengakui Perasaan-perasaan Yang diberikan Iblis Kepada kita Perasaan apa? Misalnya saudara Perasaan takut Saudara mengakui Aduh takut ya Nanti gimana Aduh nanti susah Alah gimana ya Nah itu takut Takut saudara Nah perasaan-perasaan Itu menimbulkan Sehingga Ketakutan Kebimbangan Otomatis saudara Dengan saudara Mengungkapkan Mengakui Perasaan-perasaan itu Dengan ucapan saudara Ya saudara Marah Kecewa Pahit Saudara pasti akan Dicekam Dicengkram Oleh roh itu Saudara Saudara akan semakin Dicengkram Itu akan membuat Saudara tercekam Saudara dengan Perkataan saudara itu Yang gak baik itu Saudara Saudara akan dituntut Iblis Ya Tapi sekali lagi Hati-hati juga berkata Tentang Tuhan Dan kepada Tuhan Hati-hati saudara Apapun yang saudara Saya mau bilang Sekali lagi Apapun Yang sudah disertai Amarah itu ya saudara Selalu ada roh pemeca belah Ya Bersungut-sungut Kemarahan Itu bisa menimbulkan Rho pemeca belah Saudara Makanya Satu angkatan Saudara Kena semua Ya itu saling ngomong Saling bocor mulut Saudara Rho pemeca belah Saudara Berontak semua Saudara Habis semua Akar bersungut-sungut Saya mau bilang ya saudara Akar bersungut-sungut Akar bersungut-sungut Itu adalah Pemberontakan Pemberontakan Saudara Kalau kita Ya Mengakui sesuatu yang salah Pengakuan-pengakuan kita ini loh Pengakuan baik yang baik maupun yang salah Itu punya daya cipta Pengakuan kita Ya Baik yang salah maupun yang benar Punya daya cipta Jadi kalau saudara Mengakui sesuatu yang salah Ngomong terus yang jelek Saudara Itu memberi kesempatan iblis Memberi kesempatan musuh Memukul saudara Dipukul Saudara akan semakin Habis saudara Dipukul iblis 1 Korintus 11-10 Cepat lagi Ya Lanjut Janganlah bersungut-sungut Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang Dari mereka Sehingga mereka Dibinasakan oleh malekat maut Siapa ini yang dibinasakan malekat maut Siapa Korah datan abiram Saudara Dibinasakan malekat maut Bumi Bumi menganggakan mulutnya Tanah menganggakan mulutnya Menelan semua Datah korah Abiram Beserta anak istrinya loh saudara Dan seluruh hartanya Saudara Ya Bersungut-sungut itu Terus komel Komplen Apa yang diizinkan Tuhan terjadi Terus saudara gak terima Gak puas Menyalahkan Tuhan Menyalahkan masalah Orang Menyalahkan orang Pertamanya menyalahkan masalah Menyalahkan orang Menyalahkan yang lain Ujungnya menyalahkan Tuhan Saudara Mengkritik Yakubus 1-26 Saudara Jika lo ada seorang Menganggap dirinya beribadah Layanan Ya tadi yang saya bilang tuh ya Udah doain orang ya Tetapi tidak mengekang lidahnya Ia menipu dirinya sendiri Maka Siasialah ibadahnya Siasialah yang kau lakukan Sebanyak itu Kita sudah memulai dengan roh Kita harus mengakhiri Bukan mengakhiri dengan daging Kita harus mengakhiri dengan roh yang lebih kuat Amin Amin Jadi jangan sampai Hanya gara-gara perkataan saudara Habis semuanya Saudara Destiny saudara Terpotong Rencana Tuhan dalam hidup saudara Terpotong Saudara Gara-gara saudara Mulut saudara yang jahat Mata air bersih Gak mungkin mengeluarkan Air yang kotor Mata air bersih Ya keluarnya air yang bersih Air yang membersih Memberikan Berkat Air yang Seger Air yang bersih Gak kotor Jadi gak ada sumber air Mengeluarkan mata air yang bersih Dan mata air kotor Kalau mata airnya kotor Keluarnya sampah semua Saudara Kotoran Saudara Dengan lidah kita memuji Tuhan Ini mulut nih dipakai memuji Tuhan Tapi ini mulut dipakai Saudara menyakiti Atau saudara mungkin Marah Kepada orang Mencaci maki Satu sisi memuji Satu sisi mengutuk Manusia yang diciptakan Menurut rupa Tuhan Dari mulut yang satu Keluar berkat Dari mulut yang satu Keluar kutuk Hal ini saudara-saudara Gak boleh terjadi Begitu katanya Gak akan mungkin katanya Gak akan terjadi Adakah sumber air Memancarkan air tawar Dan air pahit Dari mata air yang sama Yesus Tuhan Gak pernah mengajar Seperti itu saudara Mari kita minta Ampun sama Tuhan Lanjut cepat Kita di babak session yang kedua Tentang bed Apa itu bed Kan kita Rosasana P-bed Bed itu adalah rumah Allah Gambarnya itu rumah saudara Saya lupa memberikan gambar Ya saudara bisa lihat Kalau di google Rumah Israel itu kotak-kotak Saudara Rumah Israel itu kotak-kotak gitu Saudara Gak kayak rumah orang Indonesia Beda ya saudara Nah Bed adalah rumah Tempat tinggal Menarik sekali dari kata bed ini Digunakan Beberapa nama Tuhan Dari kata bed Digunakan Nama-nama Tuhan Ada di dalam nama-nama Tuhan Kata bed ini saudara Saya gak mengajarlah Soal yang ibrani gitu ya Itu bukan bagian saya Nah Tapi yang saya Dapat dari sini Saya ini sebenarnya belajar dari Eko juga Saya suruh Eko Kok tolong kasih tau kok Jelasin Eko Saya ini orang yang banyak belajar ya Sama siapa aja Saya minta Tolong ayo Tolong ajarin Tolong bukain terjemahan ini Tolong bukain ini Saya kok dapet ini ya Tolong bener gak Ayatnya dicari Saudara Masuk Ya itu ya Kata masuk Itu batu yang ditolak Itu adalah Gambaran batu penjuru Yesus Kristus Tuhan itu Batu penjuru Saudara Nah saya mau gabungin ya Nih Digabungin sama ini ya Dihubungkan ya Kejadian 28 12 17 22 Saudara nanti bisa baca di rumah Atau semua ayatnya Jadi jelas ini bercerita tentang Yaakub itu ya Sesudah menipu Ayahnya Ya mengelabui ayahnya Bahwa dia itu adalah Esau Untuk minta berkatnya ya Berkat kesulungan Tapi menurut saya gak salah ya Lakukan itu Karena apa Karena Esau memang Dia Artinya gini saudara Itu menurut saya bagian Skenarionya Tuhan Rekayasa Tuhan Saudara Karena Yaakub yang dipilih Sebagai ya Warisan dari Abraham Isak Yaakub Yaakub ini anak Isak Kan ya saudara Nah kemudian Yaakub ini lari Karena ya Dia mengambil hak kesulungan itu Ya karena Esau memang menganggap Remeh Merendahkan tentang Hak kesulungannya Jadi Yaakub yang dapat Saudara Ini warisan Warisan ilahi Ada orang gak perlu warisan ilahi ya Terserah Gak perlu warisan dari Israel Gak apa-apa Terserah ya Saya sih mau dapet Warisan Israel yang rohani Saya mau dapet Saya bilang Nah lagi ya saudara Maka saudara Yaakub itu lari Ketakutan adalah di suatu tempat Ya singkat saja Ayat 12 Yaakub itu tidur nih saudara Ya mungkin Yaakub bikin tenda lah ya Dia tidur Maka bermimpilah Yaakub Di bumi Didirikan sebuah tangga Yang ujungnya Sampai ke langit Dan tampaklah Malaikat-malaikat Allah Turun Naik Di tangga itu Saya ini pernah nonton film ya saudara Film Apa tuh Facing the giant Atau apa ya Saya lupa-lupa Film apa The giant The giant Ya saudara Raksasa Ceritanya ya saudara Pokoknya Intinya aja ya saudara Ada biji ya saudara Biji itu yang menyebabkan Kalau dilempar ke tanah Itu Pohonnya Naik sampai ke atas Ke langit Saudara Ceritanya Nah di langit itu Ternyata saudara Satu kali seseorang Melakukan itu Dan ternyata di langit itu Ya saudara Ada raksasa Raksasa Saudara Mengerikan Yang menurut saya sih Sebenarnya benar loh saudara Sebenarnya kalau surga itu ya saudara Itu terdiri di lapisan-lapisan Ada lapisan Saya lupa lapisan keberapa Itu tempatnya Roroh berdiam Saudara Roroh jahat berdiam Saudara Nah tapi ada lagi Yang kita berkata Paulus dibawa ke surga Keberapa Ketiga kalau gak salah Itu lain lagi saudara ya Tapi saya gak mau cita itu Cuma maksud saya gini Nah jadi saudara Saya tuh lihat film itu tuh ya Benar loh saudara Itu akhirnya raksasa Yang tinggalnya di langit itu Bisa turun ke bumi saudara Dia memporak-porandakan bumi saudara Saya gak mau cerita itu dulu ya Tapi sekali lagi ini Ini Yaakub nih saudara Ketika dia malam itu Tidur Bermimpilah dia Dia kaget sekali saudara Tiba-tiba dia melihat Ya menurut saya Ini bahasa saya nih Karena ini kan open heaven saudara Dia melihat malaikat Malaikat itu saya mau kasih tau ya Sinarnya itu silo sebenarnya saudara Maksudnya bukan silo Terang sekali saudara sinarnya Terang sekali malaikat itu sinarnya saudara Nah hari itu saya melihat Saya percaya Yaakub melihat maksudnya Melihat Open heaven saudara Langit terbuka Makanya Yaakub bilang Alangka dasyat di tempat ini Ini tidak lain Rumah Bad Rumah Allah Ini pintu gerbang Surga Ini pintu gerbang Surga Jadi Waktu itu Yaakub Ngelihat Sesuatu yang ilahi Turun saudara Dari langit Turun ke bumi Surga Menyentuh bumi Saudara Saya itu pelajari ini terus Tuhan apa sih ya Saya mau dapat sesuatu lagi Yang lebih kuat lagi Tadi saya baca-baca Tiba-tiba saya dapat sesuatu lagi Saudara Intinya gini Oke saya jelaskan dulu Supaya saudara ngerti Kemudian Yaakub itu ya saudara Dia ngelihat Saudara Open heaven Gerbang surga terbuka Malaikat turun Jadi Malaikat bukan naik dan turun Alkitab berkata Turun Naik Artinya Malaikat itu ya Bawa Janji Tuhan Bawa Berkat Tuhan ya Nah Saudara Saya ini pernah Berulang kali Di tempat ini Saya pernah ingat Maksudnya saya ingat Hamba-hamba Tuhan Ya Saya gak sebutin lah Nama-namanya Tiga hamba Tuhan menyebut Bahwa ada Tangga Di sini Tangga yang menuju Ke surga Saya berdoa saudara Tolong pemusik Tolong penyembah Tuhan Perhatikan ini saudara Jangan sampai tangga itu Menjadi rusak saudara Biarkan penyembahan kita Hidup kita Yang sejati ini Yang di dalam kita Kebenaran kita di dalam Tuhan Kita mau tuh Menjadi penggenap-penggenap Dan ini bisa terjadi Dengan ajaib Sudah dinubuatkan saudara Sudah ada yang lihat Gerbang Terbuka Malaikat Ada tangga Ke surga saudara Nah Jadi sekali lagi ya Pelan-pelan lagi Kemudian hari itu Saudara baca di Alkitab ya Baca dulu lah Supaya gak ini Kejadian 28 ayat 13 Kejadian 28 ayat 13 Berkata demikian Yesus Tuhan itu ya Ada disitu saudara Ada di dekat Di samping Yaakub Kejadian 28 ayat 13 Berkata demikian Berdiri lah Tuhan Di sampingnya Di samping Yaakub Dan berfirman Akulah Tuhan Ala Abraham Nenekmu Dan ala Isak Tanah Tempat engkau berbaring ini Akanku berikan kepadamu Dan kepada keturunanmu Ini janji Tuhan Jaminan Tuhan Saudara Diberikan kepada Yaakub Saudara Yaakub ahli warisnya Saudara Bukan Esau Keturunanmu Akan menjadi debu Seperti debu tanah Banyaknya Dan engkau akan mengembang Di sebelah timur, barat, utara, selatan Dan olehmu Keturunanmu Semua komdi bumi ini Akan mendapat berkat Ini janji Tuhan Saudara Tuhan akan memberikan Ya Kalau saya ilustrasikan Dengan sekarang Tuhan akan memberikan Negeri ini Kepada kita Amin Kita akan mewarisi Indonesia Amin Kota kita Amin Tuhan berikan kepada kita Amin Nah kemudian Dikatakan Ayat 15 Sesungguhnya aku menyertai engkau Ini jaminannya Saudara Disertai Tuhan Dilindungi Tuhan Kemanapun kau pergi Dan engkau akan kembali Ke negeri ini Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau Melainkan Tetap melakukan Apa yang ku janjikan Kepada mu Kalau saudara baca ya Di kejadian 30 Tadi saya baca Di kejadian 31 Ayat 13 Tuhan itu Waktu Waktu laban Sudah gak Laban sudah gak sayang lagi nih Sama Yaakob Udah ribut terus ya Terus menuntut Yaakob Nah Yaakob ngerti saatnya dia keluar Tiba-tiba Tuhan datang lagi Mendatangi Yaakob Tuhan bilang gini Eh Aku Tuhan alamu Ala Abraham Ala Israq Yang bicara sama kamu Waktu di betol Katanya Nah sekarang kamu kembali Negeri itu ya Ke negerimu Negerimu Kamu akan memiliki negerimu Dan itu digenapi saudara Yaakob memiliki Yaakob memiliki saudara Digenapi Tuhan Saudara Nah Tapi saya mau berkata begini ya Saudara Lagi ya Lanjutin dulu Ayat 22 Dan batu yang ku dirikan Sebagai tugu Akan menjadi rumah Allah Dari segala Sesuatu yang ku berikan Kepadaku Ya Akan selalu Ku persembahkan Seper 10 Kepadamu Ya ayat Seper 10 itu ya Selain di Melkisedek Ya ini disini juga ditulis saudara Seper 10 itu penting Saudara Karena ketika ya Yaakob mengerti janji Tuhan Dia mengerti bahwa dia itu Sejujurnya Enggak Sejujurnya gak punya hak untuk mewarisi Karena yang harusnya Esau Tapi Dia ngerti banget Ya Artinya Ketika dia tahu Bahwa Tuhan memilih dia Mengangkat dia Sebuah keturunan Dilahirkan Generasi yang ajaib Seperti debu Di tanah banyaknya Dan dia Saudara Yaakob Karena tahu Tuhan layak menerima semuanya Dia mempersembahkan Seper 10 Jadi kita memberi itu Bukan karena Tuhan butuh kita Bukan karena Tuhan butuh duit kita Ada orang gini Ya mancing Tuhan Atau ada orang gini Ya Kamu ya Sungguh-sungguh sama Tuhan Nanti Tuhan berkati Enggak saudara Tuhan sudah layak Menerima semuanya Kalau kita memberi hidup kita Kita menyanyi Menyembah Apa sih yang bisa kita berikan Cuman ini Hidup kita Penyembahan kita Karena Tuhan apa Layak Saudara Tuhan layak Saudara Jadi kalau saudara Memberi persembahan Bukan Tuhan minta duit saudara Tuhan layak menerimanya Saudara Yang menebus hidup kita Dari lumpur dosa Seharusnya kita Tidak diselamatkan Tapi kita diselamatkan Oleh darah anak domba Allah Nah sekali lagi saudara Hari itu batu itu Saudara Didirikan oleh Yaakub Yaakub udah percaya patok ya saudara Tugu itu sebagai patok Artinya Yaakub tanam itu Tugu Aku percaya Ini patok Ini perjanjian Tuhan nih Patok ini Tugu ini Satu hari Aku datang kesini Aku mewarisi negeri ini Dan terjadi itu saudara Jadi saudara Kalau patok-patok itu Ada artinya tuh saudara Menduduki saudara Dan mengerti bahwa Tuhan memberikan Sebuah negeri Sebuah bangsa Nah sekali lagi saudara Kemudian Saudara Apa sih artinya saudara Jadi ketika Saya baca ya saudara Nah ini yang tadi Saya dapat di waktu Saya duduk Jadi Yaakub ini ya saudara Kenapa dia bisa Lihat pintu gerbang surga Dan Tuhan berkata Engkau akan memiliki Negeri ini Penglihatan ini Akan menjadi saksi Dan janjiku Kepadamu Bahwa gerbang surga Terbuka untukmu Kenapa sih saudara Yaakub mengalami Proses Didikan yang luar biasa Yaakub diproses Saya lupa tuh Berapa belas tahun Yaakub diproses ya saudara Sampai kita berkata Ini umur-umurku itu ya Dicatat Dia tuh punya tongkat Diari ya Diari Buku-buku catatannya Yaakub punya tuh disitu Saudara Dia diproses dididik Tuhan habis-habisan Saudara Karena si penipu ini Tukang tipu ya ditipu Makanya hukum tabur tuai Ditipu juga saudara Yaakub ini ditipu oleh siapa? Laban saudara sebenarnya Jadi tipu ya Yaakub itu mengalami proses Didikan sebegitu rupa Sampai Saya pernah khotbahkan Tentang yang utuh dan asli Sampai Yaakub mengerti Mengenali dirinya sendiri Jati dirinya sendiri Ketika Yaakub mengenali dirinya sendiri Gerbang surga terbuka Ketika dia jujur sama Tuhan Dia tau hidupnya yang Gak bener dan dididik Di proses Tuhan Dia menerima semua itu Saudara saya berdoa ya Cintai didikan Tuhan Cintai teguran proses Tuhan Saudara Itu yang membuat open heaven Saudara Open heaven Yaakub lakukan itu Sehingga open heaven terjadi Dalam hidupnya benar-benar Nyata saudara Nah jadi ya Ini di perjanjian lama Sekarang kita buka di perjanjian baru Yohanes 1 ayat 47 Ya Sorry cepat Yohanes Ternyata gak di perjanjian lama aja Soal gerbang terbuka Open heaven Di perjanjian baru juga ada Saudara Yohanes 1 ayat 47 Berkata demikian Ini cerita tentang Nathaniel ya Lalu kata Yesus Kepadanya Kepada Nathaniel Aku berkata kepadamu Nathaniel Sesungguhnya engkau akan melihat Langit terbuka Dan malekat-malekat Allah Turun naik kepada anak manusia Ini ayatnya sama banget ya Surga terbuka Open heaven Saudara Itu bicara Hubungan kita dengan Tuhan Dipulihkan Saudara Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan Sebelum hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan Ya Kuncinya apa? Kuncinya ini saudara Lihat Inilah seorang Israel sejati Tidak ada kepalsuan di dalamnya Jadi kunci kita Hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan Kita bisa denger suara Tuhan Kita bisa dekat sama Tuhan Kita bisa Bisa intim dengan Tuhan Bisa akrab dengan Tuhan Bisa mendekat Tuhan Ya Kuncinya satu saudara Kita harus mengenali diri kita sendiri Kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan Saya ini bolak-balik ngomong gini ya Please ya Kenali Hati kita yang paling dalam Kenali hati kita yang paling dalam Kenali Keinginan-keinginan kita yang di dalam Kenali saudara Kalau ada sesuatu yang gak bener yang jahat Saudara harus Bereskan itu saudara Kita ini sering gak mengenali hati kita yang paling dalam Kita sombong Kita iri hati Kita gak puas Kita gak pernah ngerti kadang-kadang itu Kita keras hati Kita gak mengenali hati kita yang dalam Nah Satu hari Ini waktu Yesus mau Memilih murid-muridnya Kurang lebih Begini ceritanya saudara Disitu ada Yohanes juga Kemudian Ada murid-murid Yesus Yohanes bilang Lihat Lihatlah anak domba Allah Katanya Ikuti dia Kemudian murid-murid mengikuti Yesus Nah ada murid-murid Waktu itu Yesus memilih murid-muridnya Murid-murid sebenarnya Ada murid Yesus Bernama Filipus Bernama Filipus Filipus itu Kemudian dia melihat semua Yang dibuat Yesus Dia melihat semua pengendapan janji Tuhan Yang dikitab Sampai Filipus bilang gini Eh Nathanael Katanya Sini Aku lihat Ketemu Yesus Persis yang diomongin di Alkitab Di kitab Taurat Musa katanya Yang diperbuat Yesus semua itu Kitab Nabi-Nabi katanya ya Kitab Nabi-Nabi Yang menubuatkan Yesus Itulah orangnya dia Yesus Jadi si Nathanael ini orang yang polos Orang yang jujur Orang yang murni hatinya Saudara sebenarnya Karena saya ini baca terjemahan lainnya Jadi Yesus melihat Nathanael datang kepadanya Yesus bilang inilah Israel sejati Di dalamnya tidak ada tipuan Ini terjemahan lain ya Tidak ada kebohongan Tidak bermuka dua Ini orang katanya Tanpa motif atau alasan yang tersembunyi Ini orang apa adanya Jujur Murni Tulus Nah saudara Nah saudara Orang yang suci hatinya Hanya orang yang suci hatinya Sorry ayat itu Matius 5 ayat 8 Berbahagialah orang yang suci hatinya Orang yang murni hatinya Orang yang Kesejatian dirinya Begitu nyata Orang yang jati dirinya nih Jujur Baik ya saudara Murni hatinya Karena mereka ini Yang akan melihat Tuhan Jadi waktu itu Sebenarnya Yesus tuh berkata begini Saudara terjemahan lain Ngomong gini Truly Truly I say to all of you You will see the heaven Ya kata You will see the heaven open Jadi Tuhan bilang Sungguh Sungguh Yesus ngomong gini katanya Aku berkata kepadamu Kamu akan melihat Surga terbuka Jadi Hanya orang saudara Yang mengingini Yang jujur hatinya yang tulus Yang mengingini yang ilahi Saudara Hari-hari ini ya saudara Saya rindu sekali kita Mengingini yang ilahi Sampai gerbang terbuka Open heaven saudara Sampai kita bisa melihat Malaikat turun naik Dalam hidup kita Keluarga kita Itu adalah apa saudara Sebenarnya kalau Malaikat turun naik Tuhan itu memberikan janji kepada kita Doa-doa kita Itu dijawab Tuhan semua Dikasih Berkat turun Janji Tuhan turun Digenapi Doa kita dijawab Tuhan Malaikat turun naik Saudara Tapi kalau kita Enggak mengingini yang ilahi Enggak bisa Saudara Jangan puas Hanya dengan yang rohani Ini kita kasih tau ya saudara Kita butuh keilahian Tuhan Untuk open heaven Saudara Kalau yang rohani Saya mau bilangnya Oh rohani itu gak baik bu Rohani baik Yang rohani itu baik ya Tapi seringkali yang rohani itu Membuat kita stuck saudara Membuat kita terlena Membuat kita suam-suam kuku Yang rohani itu saudara Membuat kebenaran diri kita sendiri muncul Yang rohani bisa membuat saudara Kita jadi sombong Saudara Itu yang rohani Ya ibadah Kalau yang rohani Semua berjalan Biasa-biasa Normal semua Itu yang rohani saudara Yang rohani baik Baik Pujian semua oke Baik Tapi Tuhan mau Yang ilahi saudara Yang ilahi itu tiba-tiba Terjadi apa saudara Menurut saya ya Kalau yang ilahi terjadi nih saudara Nanti kalau ada orang ya Orang yang hatinya jahat Atau penyusup ya saudara Atau orang yang hidupnya mungkin Ya aduh Penjudi atau ngomong gimana Hari itu Dia akan nangis Tuhan Ya begitu dilawat Tuhan Yang ilahi turun Ampun ya aku Tuhan Mungkin dari belakang Orang akan lari kesini Tuhan aku manusia berdosa Ampun ya aku Tuhan Terjadi pertobatan yang ilahi Pertobatan yang dasyat saudara Yang ilahi itu yang saya pernah cerita Lahir baru ilahi saudara Penuh roh kudus itu yang ilahi saudara Nah saudara Tuhan tuh pengen kita kejar yang ilahi Sampai Surga menyentuh bumi Sampai benar-benar saudara Yang di roh Menjadi kenyataan saudara Nah sebenarnya Kalau orang mau mengingin yang ilahi Bayarnya mahal saudara Kadang-kadang manusia lama kita bisa muncul Saudara gak terima saudara Tidak suka Bahkan kedagingan kita akan menolak Seringkali saudara Karena yang ilahi butuh harga yang besar Yang harus dibayar Saya butuh yang ilahi turun Dalam diri saya Saya harus mengasingan doa puasa tiga hari saudara Tapi itu mengubah Mengubah hati saya Mengubah saudara Dan Tuhan menyatakan Firman nubuatan saudara Penglihatan saudara Yang ilahi itu membuat kita dikenal Maksud saya di hadapan Tuhan Yang ilahi itu membuat Kita kenal siapa kita Siapa diri kita Itu yang ilahi saudara Jadi sekali lagi saudara Yang ilahi membuat Kita cepat sampai di destiny kita Saya berdoa Begitu banyak nubuatan dan firman Janji-janji Tuhan untuk kita saudara Hari ini Tuhan itu menyuruh Sebenarnya waktu di 24 jam Tuhan itu suruh saya saudara Buat ayat-ayat firman yang remah Remah tentang gereja ini Remah Pendoa-pendoa suruh berdoa sama Tuhan Katanya Minta ayat remah Jadi dibuatlah saudara Ayat-ayat saudara Saudara sudah terima itu Karena Tuhan berkata Kawal janji Tuhan Supaya yang ilahi turun Dalam hidup saudara Amin Janji Tuhan digenapi Saudara kawal ini Saudara terus Ayat-ayat yang saudara terima Ya Saudara perkatakan saudara Saudara ketika yang ilahi turun Sebenarnya itu membangkitkan Karunia-karunia Saya percaya Tuhan itu Berkata akan memberikan Karunia-karunia sangat banyak Karena Waktunya sudah singkat Gereja harus bangkit Dan karunia-karunia Tuhan akan dinyatakan Dengan dasyat Mari saudara Sekali lagi Kalau yang rohani Saudara tetap berjalan Dalam hal yang biasa Tidak banyak berdampak Itu yang rohani ya saudara Biasa-biasa Gak banyak berdampak Saudara Tapi yang ilahi itu Saudara Saudara akan mencari terang Dan garam dunia Berdampak saudara Mari saudara sekali lagi Ibangkit bandini Ibangkit bandini